Oke, materi yang ke-6 judulnya tentang kesucian. Kesucian dan hidup bersih. Kita bakal bahas tentang kesucian dari sudut pandang Islam, karena kita lagi ngomongin pendidikan agama Islam. Dalam agama Islam, kesucian itu disebut sebagai toharo. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut sebagai toharo. Toharo artinya suci. Kalau nadholfah artinya bersih. Beda ya. Suci kadang-kadang tidak kelihatan bersih. Bersih belum tentu suci. Clear ya. Suci kadang-kadang tidak kelihatan bersih, tapi bersih belum tentu suci. Maka kita perlu bahas ini. Pertama, toharo bersuci itu menghilangkan dua hal. Yang pertama, menghilangkan najis. Yang kedua, mengangkat hadas. Jadi bersuci dua hal. Yang kita sucikan itu dari dua hal. Dari najis dan dari hadas. Kita bahas dulu apa itu najis, apa itu hadas. Najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor secara syariat. Saya ulang. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor secara syariat. Kalau kotor tapi secara syariat enggak najis, ya enggak apa-apa. Seperti misalnya ya tadi. Kayak kucing misalnya. Kotor secara syariat, maka dia najis. Tapi kalau lumpur tanah, kotor. Tapi dia enggak secara syariat. Dia enggak najis. Clear ya. Jadi najis adalah sesuatu yang dianggap kotor secara syariat. Maka kita perlu perincian nanti. Mana hal-hal yang najis, mana yang enggak najis. Kita mesti merujuk kepada Quran, kepada hadis, kepada pendapat-pendapat ulama, tentang mana yang najis, mana yang enggak najis. Karena enggak semua kotor itu najis. Harus dirujuk kepada ketentuan syariat. Ada pun hadas. Hadas ini status. Secara fisik dia enggak ada perubahan. Sama aja. Tapi statusnya kotor. Seperti misalnya orang yang sedang hide. Orang yang sedang hide, sebut sedang berhadas. Secara fisik, biasa-biasa aja. Normal. Tapi status dia disebut sebagai status yang tidak suci. Begitupun orang yang enggak punya wudhu. Orang yang enggak punya wudhu ya biasa aja. Normal. Enggak ada yang najis dan sebagainya. Tapi status dia tidak suci. Orang yang statusnya enggak suci, maka enggak boleh ibadah. Baik itu sholat. Baik itu baca Quran. Jadi ada hal-hal tertentu yang ketika enggak suci, maka enggak boleh ibadah. Tapi ada juga sih ibadah-ibadah yang boleh dilakukan walaupun enggak suci. Misalnya puasa. Puasa enggak mesti berhudhu. Enggak punya wudhu pun boleh puasa. Dan lain sebagainya. Nanti ada. Jadi intinya, hadas adalah status. Jadi secara fisik enggak ada perubahan, tapi statusnya dianggap suci atau enggak suci. Kita bahas yang hadas dulu. Hadas terbagi dua. Ada hadas yang besar, ada hadas yang kecil. Hadas yang besar. Ini penyebabnya ada enam. Orang disebut hadas besar karena enam hal. Yang pertama, karena keluar mani. Karena keluar mani. Baik laki-laki atau perempuan. Ketika dia keluar mani, maka dia disebut sebagai orang yang berhadas besar. Yang kedua, karena bertemunya dua kemaluan. Dia berhubungan sama istri. Walaupun enggak sampai keluar mani, keluar sperma, tetap disebut sebagai dia berhadas besar. Karena sudah ketemu antara dua kemaluan. Yang ketiga, ini hanya di perempuan. Haid. Haid itu hanya perempuan saja. Setelah haid, pada saat haid, dan setelah haid, sebelum dia mandi, namanya dia sedang berhadas besar. Yang keempat, namanya nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Bukan saat melahirkan, tapi setelah melahirkan. Jadi melahirkan dulu, selesai, bersih dulu, baru nanti, mungkin sorenya atau besokannya keluar darah, itu namanya darah nifas. Yang kelima, namanya wiladah, melahirkan. Ini tiga, ini perempuan semua. Haid, nifas, dan wiladah, melahirkan perempuan semua. Melahirkan, walaupun tidak keluar darah pada saat melahirkan. Walaupun setelah melahirkan yang tidak keluar nifas, tetap setelah melahirkan disebut sebagai berhadas besar. Sebut sebagai berhadas besar. Kenapa? Karena bayi, bayi itu dianggap sebagai, sperma yang sudah jadi. Sperma kan nanti ujung-ujungnya jadi bayi. Jadi bayi itu kan, memang manusia itu kan awal jadi sperma. Jadi ketika bayi keluar dari rahimnya perempuan, si perempuan itu dianggap mengeluarkan mandi. Jadi, melahirkan itu dianggap berhadas. Yang keenam, mati. Orang mati, itu dianggap berhadas, maka dimandikan. Tapi bukan mandi sendiri, dimandikan. Enam hal inilah yang menyebabkan orang wajib mandi. Jadi, mandi disebut mandi wajib, kalau mandinya disebabkan oleh enam hal ini. Kalau penyebab mandinya bukan enam hal ini, maka bukan mandi wajib. Misalnya mandi karena, aduh gerah nih, keringetan mulu. Mandi, itu bukan mandi wajib, mandi biasa saja. Dalam mandi wajib, ada ketentuannya. Yang pertama, harus niat. Tentu ya, tahu semua. Niat mandi wajib. Kalau belum tahu, pelajari sekarang. Karena, kalau nanti mandi wajibnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah, baca Qur'annya menjadi haram, dan lain sebagainya. Karena, ada ibadah-ibadah, yang harus dalam keadaan suci. Kalau dia tidak suci, maka ibadahnya tidak sah. Jadi, pelajari tentang niat mandi wajib. Sebab, mandi wajib, yang pertama, syaratnya harus niat. Kapan niat itu? Niat itu, harus bareng, ketika guyur. Ketika ngambil air, nyendok itu, mulai nyiram badan, itu pasal niat di situ. Yang kedua, syaratnya adalah, harus meratakan air, ke seluruh tubuh. Dari ujung kepala, sampai ke ujung kaki. Maka, kalau di badan kita, ada hal-hal yang bisa, mencegah air, seperti misalnya perban, atau kalau perempuan pakai kutek, makeup, lipstick, itu mesti dibersihkan dulu, sebelum mandi. Bersihkan dulu, dan lain sebagainya. Jangan sampai, ada air, yang tidak kena kulit. Kalau sakit, luka bagaimana? Nanti ada ketentuan lain. Yang penting, yang pertama, yang perlu dipahami adalah, pada saat normal, mandi harus rata air, ke seluruh tubuh. Itulah kenapa, kalau ada yang kalian, ngecat-ngecat rambut, itu sebetulnya, menjadi bahaya. Memang sih, tidak haram-haram banget, ngecat rambut itu. Tapi konsekuensinya adalah, kalau, cat rambut itu, melapisi rambutnya, maka, ketika dia mandi, itu yang basah bukan, rambut, yang basah itu, lapisan catnya. Kalian bayangkan saja, kalau misalnya, ada air, dituangkan ke meja, yang sudah dilapisi oleh cat. Maka, air itu, yang membasahi, air itu, membasahi lapisan cat, kayunya, tidak basah. Itu bahaya sebetulnya. Makanya, kalau kalian, ngecat rambut, ya, cek-cek dulu, bahannya bahan apa, dan lain sebagainya. Lebih baik jangan lah ya. Lebih baik jangan, cari aman saja. Karena konsekuensinya, kalau nanti mandinya, nggak sah, semua salatnya, jadi nggak sah. Itu bahaya banget. Begitupun make up. Nanti dalam bahasa, dalam tentang budu, kita bahas. Jadi, intinya yang kedua adalah, air harus rata, ke seluruh tubuh. Kalau yang, mohon maaf, badannya agak besar, kalau ada lepetan dipatah, lepetan-lepitannya, itu mesti dimasuk-masukin, ya, biar rata semua. Tentang mandi. Hal-hal yang lainnya sunnah, seperti tiga kali-tiga kali, sebelah kanan dulu, baru sebelah itu sunnah-sunnah saja. Dikerjain bagus, nggak dikerjain, ya rugi aja, nggak dapat pahala dulu. Tapi mandinya bakal sah, yang penting rata. Kalau mandinya nyelem, di kolom yang besar, boleh nggak? Kolom renang misalnya, boleh. Langsung nyelem gitu, di dalam kolom, gosok-gosok badannya, biar rata, boleh. Sah mandinya. Jadi nggak perlu berurut dari kepala ke bawah. Dari bawah kepala pun boleh. Oke, clear tentang mandi, selesai. Gampang kan? Simple-sipel aja. Selama tidak ada enam hal tadi, maka nggak wajib mandinya. Maksudnya, nggak harus mandi wajib gitu ya. Kalau mandi yang biasa, ya wajib juga. Bagus kalau nggak mandi-mandi. Yang kemudian, yang kedua, haras kecil. Haras kecil itu, penyebabnya empat. Orang disebut haras kecil, disebut sedang berharas kecil, penyebabnya empat. Yang pertama, yang pertama adalah, keluar sesuatu dari dua kemaluan. Keluar sesuatu dari dua kemaluan. Baik kemaluan depan, atau kemaluan belakang. Kentut pun keluar, batal. Maksudnya, batal wudhu berarti, harus kecil ya. Baik itu sesuatu yang normal, ataupun yang nggak normal. Misal, lagi cacingan. Lalu keluar cacingnya, kita tahu misalnya, itu batal. Maksudnya, harus wudhu. Berarti berhadas dia. Atau misalnya perempuan, maaf, ini hukum, saya sampaikan aja ya. Kentut dari kemaluan depan, misalnya, keluar angin. Batal juga, wudhunya. Dia mesti wudhu lagi, dianggap berhadas. Jadi, apapun yang keluar, dari dua kemaluan, depan dan belakang, maka menyebabkan dia statusnya berhadas kecil. Cara ngangkatnya, tadi pakai wudhu. Yang kedua, dia dianggap berhadas kecil kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum dan sudah besar. Jadi, kalau anak-anak kecil, ya nggak apa-apa, biar aja. Yang sudah besar nih, ketika dia bersentuhan, laki dan perempuan yang bukan mahrum, kulit, ketemu kulit, maka batal. Maksudnya berhadas kecil. Tapi kalau terhalang oleh baju atau sarung tangan, misalnya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bukan berarti boleh megang-megang. Maksudnya, nggak menyebabkan dia berhadas kecil. Itu kulit ketemu kulit. Kalau megangnya rambut, nggak juga. Maksudnya, nggak berhadas kecil. Pokoknya, patokannya harus kulit ketemu kulit. Clear ya? Kulit ketemu kulit. Yang ketiga, orang itu disebut berhadas, harus kecil ya, kalau dia megang kemaluan depan. Baik laki atau perempuan. Megangnya dengan telapak tangan. Mana nih? Ini telapak tangan. Kalau kalian lihat, telapak tangan kalian itu yang bagian yang putih-putih. Kalau yang punggungnya kan agak hitam ya. Saya nggak tahu kalau yang orang putih. Kalau saya sih agak hitam. Yang agak hitam ini yang di punggungnya, yang di atasnya. Itu bukan telapak tangan. Yang putih. Kalau kita pegang kemaluan depan, pakai telapak tangan depan ini, maka kita dinyatakan berharap kecil. Misalnya gatel. Terus kita garuk misalnya. Itu batal. Berharap kecil ya dianggapnya. Yang keempat, orang dianggap berharap kecil kalau dia hilang akal. Tidur misalnya. Tidur kan hilang akal. Maka ketika dia tidur, itu batal wudunya. Dia berharap kecil. Kenapa orang tidur kalau bisa berharap kecil? Karena dua mata ini disebut sama Nabi sebagai pengikat lubang dubur. Al-aynani wikaus sahi. Wikaus wikaus sahi. Al-aynani wikaus sahi. Dua mata ini adalah pengikat lubang dubur. Jadi kalau dua mata terpejam, otomatis ikatan lubang dubur ini nggak kekontrol. Sehingga kemungkinan besar akan keluar angin. Jadi orang yang tidur itu dinyatakan berhadas. Karena tadi duburnya nggak terkontrol. Kecuali kalau tidurnya dalam posisi duduk. Posisi duduk yang duduknya memungkinkan lubang duburnya kekunci rapat. Ini pun terjadi kalau dia agak gemuk. Maaf, punya pantatnya agak tebal. Kalau yang terlalu kecil, terlalu kurus, tempos banget, tetap batal. Karena tadi katokannya adalah lubang duburnya kekunci apa nggak pada saat duduk. Jadi kalau lagi Jumatan, misalnya lagi Jumatan, terus ketiduran. Meskipun duduk, kalau dia orang kurus, tetap batal duduknya. Kudu lagi. Itu empat hal. Yang pertama tadi, keluar sesuatu dari dua kemaluan. Yang kedua, persentuhan kulit laki-laki-laki perempuan yang bukan mahrum dan sudah besar. Yang ketiga, megang kemaluan depan dan belakang sebetulnya. Maluan depan dan belakang. Dengan telapak tangan. Yang keempat adalah hilang akal atau tidur. Empat hal itu yang menyebabkan orang harus berwudu. Kalau tidak terjadi empat hal ini, maka wudunya nggak batal-batal. Misal dari pagi, dia sudah wudu. Lalu, empat hal ini nggak terjadi sama sekali sampai sore. Berarti wudunya nggak batal. Terusin aja. Dari subuh sampai ke zuhur, sampai ke asar, sama sekali nggak terjadi empat hal ini. Maka nggak batal-batal. Jadi, selain empat hal ini, maka tidak batal wudu. Misalnya ada orang jatuh, terus berdarah. Berdarah batal wudu nggak? Nggak. Nggak batal wudu. Cuci aja darahnya. Mimisan. Mimisan batal wudu nggak? Nggak. Nggak batal wudu. Muntah. Muntah nggak batal wudu. Jadi, hanya empat tadi. Hanya empat hal tadi yang bikin orang harus berwudu. Karena empat hal ini penyebab orang disebut sebagai haras kecil. Kalau haras besar, tadi kan enam. Haras kecil, empat. Oke. Nah, cara mengangkat haras kecil dengan cara berwudu. Nah, cara berwudu ada enam. Ini yang paling pokok ya. Yang lain nanti suna-suna aja. Yang pertama, wudu itu harus niat. Sama ya. Tadipun mandi harus niat. Pelajari cara niatnya seperti apa, jangan sampai nggak tahu. Silakan itu banyak di Google lah ya. Yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka ini nanti bareng sama niat. Jadi niat itu sudah diletakkan pada saat membasuh muka. Membasuh muka harus tahu batasan muka. Muka itu dari mulai tumbuh rambut atas ini sampai tulang ini nih, tulang dagu. dan sampai ini pentilan telinga. Jadi kita tarik ke sini. Sampai ke sini. Ini namanya lingkar wajah. Jadi cambang ya. Cambang-cambang ini masuk ke dalam bagian wajah. Jadi harus basah pada saat basuh muka. Yang perempuan juga sama. Makanya cambang-cambangnya dikebelakangin dulu. Clear ya? Itu mesti rata semua. Nah, pada saat basuh muka sama kayak tadi itu air harus jatuh ke kulit. Kalau ada foundation-nya ada apa saya gak tahu makeup-makeup ya. Itu dibersihin dulu. Dibuangin dulu. Tapi ini waterproof. Gak boleh. Karena harus ngalir. Jadi air harus ngalir di atas kulit. Kalau waterproof kan dia hanya ngerembes-ngerembes sedikit doang. Itu gak boleh. Buka dulu. Repot banget jadi orang Islam. Sepertinya gak juga ya tergantung orangnya. Makanya perempuan jangan tebal-tebal dandannya. Supaya kalau diusap bisa dandan lagi. Oke. Itu harus. Yang laki-laki juga sama ya. Yang kedua tadi muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Tangan sampai sikut. Tau lah ini ya. Kanan-kiri. Setelah tangan membasuh dua tangan mengusap kepala. Mengusap kepala itu beda antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu airnya ngalir. Benar-benar basah gitu. Tapi kalau ngusap cukup tangannya yang dibasahin lalu tempelkan di kepala. Itu udah ngusap namanya. Jadi gak perlu dibuyur kepalanya gitu. Itu gak usah. Kadang-kadang ada orang wudhu pas lagi ngusap kepala airnya ditadangin di tangan dibuyur. Itu gak boleh. Kan gak boleh maksudnya kelebihan gitu. Gak gitu cara usap. Basahin tangannya aja. Buang airnya terus usap. Jadi usap dengan basahan tangan. Bukan dibuyur. Itu namanya mengusap kepala. Nah kepala yang mesti diusap itu hanya sebagian aja. Yang wajib. Sebagian itu paling enggak sepertiga kepala lah. Misalnya depannya doang sini. Atau kalau misalnya depannya udah lanjut pakai pomet misalnya. Yang belakang misalnya. Tapi kalau yang belakang kena pomet juga ini juga bahaya. Jadi kalau rambut kalian itu udah kebanyakan minyak rambutnya itu dibersihin dulu tuh. Karena nanti airnya gak kena rambut. Itu bahaya juga. Lagi-lagi memang hal-hal seperti ini orang gak pada detail. Yang gak pada paham. Jadi rambutnya kalau ada minyaknya dibersihin dulu baru nanti diusap. Setelah itu setelah usap kepala basuh kaki. Basuh kaki sampai ke dua mata kaki. Usap digosok-gosok kaki itu ya. Jangan cuma diguyur doang. Kadang-kadang orang wudu dikeran kaki cuma ditempelin doang gitu. Itu nanti bisa gak sah. Kenapa bisa gak sah? Karena kaki itu cenderung kering. Kering. Kalau cuma diguyur gitu doang air tuh kayak gak kena kulitnya. Dia kena macam kayak ada minyak-minyaknya gitu terus jadi ngalir gitu aja. Jadi gak basah kakinya. Makanya pada saat basuh kaki usahakan sambil digosok-gosok dipercet-percet supaya masuk tuh air. Jadi seger kakinya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah tertib. Tertib itu teratur. Kepala dulu eh kepala dulu muka dulu baru ke tangan tangan baru ke kepala kepala baru ke kaki. Jangan diacak. Itu teratur namanya. Nah enam hal ini dalam dalam kewajiban wudhu. Sisanya umur-umur musap kuping itu adalah sunnah. Dikerjain bagus dapat pahala tambahan. Gak dikerjain sih gak apa-apa. Tapi rugi aja gak dapat bonus kan. Oke itu tentang wudhu. Wudhu batal dengan empat hal tadi. Kalau orang mandi pakai air. Orang wudhu pun pakai air. Bagaimana kalau gak punya air? Dia tinggal di sebuah burun pasir musim kering misalnya. Mau mandi junub, mau mandi hadas tapi gak punya air. Bagaimana caranya? Diganti dengan tayamum. Nah ini yang ketiga. Jadi tayamum ini adalah alternatif yang digunakan kalau ada orang mau ibadah, mau sholat misalnya, tapi gak punya air buat wudhu atau gak punya air buat mandi. Jadi cukup tayamum aja. begitu pun tayamum dilakukan kalau ada orang yang anggota tubuhnya gak bisa kena air. Sakit misalnya tadi ya, diperban atau apa segala macam, gak boleh kena air. Maka dia boleh ganti dengan tayamum. Tapi beda. Kalau dia gak bisa wudhu atau mandi karena emang gak ada air, berarti yaudah tayamum aja. tapi kalau orang yang wudhu tapi tangannya diperban, dia boleh tayamum tapi wudhu dulu. Ngerti gak nih? Jadi ngerjain wudhu dulu, tadi kan wudhu kan urutannya muka, tangan, kepala, kaki. Nah, dia basuh muka dulu seperti biasa wudhu, orang yang normal, niat dulu. Nah, ketika basuh tangan ini, dia basuh dulu bagian yang sehat-sehat, dia basuh dulu, lalu dia berhenti di situ. Berhenti di situ, dia tayamum. Tayamum ini fungsinya untuk nambel yang kena perban ini. Setelah tayamum, dia lanjutin lagi wudhunya. Lanjutin lagi wudhunya, usap kepala, lalu basuh kaki. Begitu caranya. Kalau orang yang tayamum karena ada luka. Ini memang agak ribet, makanya usahakan jangan sampai luka. Kalaupun ada luka, ada penyakit, udah jangan diperban. Kalau bisa, biarin aja kena air. Kecuali kalau dokter yang bilang, ini kalau kena air nanti diamputasi. Nah, boleh dah. Berban. Jadi memang itu seperti itu. Nah, ini memang tantangan orang beriman. Ketika dia punya sakit, lalu masih sholat apa enggak? Kalau kita kan ente ya, kadang-kadang sehat aja enggak sholat, apalagi sakit. Memang ini jadi ujian buat orang beriman. Betul enggak dia beriman? Kalau dia betul beriman, walaupun sakit seperti apapun, tetap sholat. Saya sering ketemu orang-orang yang kuat imannya, lagi sakit, tetap sholat. Allah Akbar. Jangan bilang, emang enggak boleh dikodo? Ya, itu perkara lain. Kodo itu dilakukan kalau ketinggalan waktu sholat dengan alasan tertentu. Ketiduran misalnya. Kalau pada saat waktu sholat dia masih melek, sadar, maka kondisi apapun enggak boleh ditinggal. Jangan, ah, kodo aja ntar. Enggak boleh. Lagi macet misalnya, tiba-tiba, wah, ternyata kodo deh. Enggak bisa begitu. Cari musholat, cari masjid, berhenti dulu. Sholat. Harus begitu. Itu ujian orang beriman. Kalau orang yang kurang-kurang iman, ntar ajalah kodo. Ntar ajalah kodo. Enggak bisa. Beda. Clear ya, tentang tadi mandi, wudu, sama tayamum. Tayamum nanti kita bahas dari waktu aja. Karena itu agak ribet. Itu cara mengangkat hadas. Kita tahu semua. Nah, sekarang cara mencuci najis. Dari kanan najis kan. Cara mencuci najis itu tergantung jenis najisnya. Jadi, jenis najis itu dibagi tiga kan. Ada najis berat, najis menengah, najis ringan. Ini tuh berat, ringan, menengah. Dibilang berat itu karena cara nyucinya ribet. Najisnya benar itu-itu aja. Dia dibilang berat karena cara nyucinya ribet. Dibilang ringan karena nyucinya gampang. Gitu aja. Tapi secara zat, najis-najis aja sudah. Gak ada kategorinya. Nah, oke. Najis yang berat itu najis anjing ya. Najis anjing dan najis babi. Itu liurnya atau badannya semua itu najis-najis berat. Kalau kena itu, maka cara nyucinya yaitu tujuh kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan campuran tanah. Tanah bersih, tanah bersih, campur, diaduk-aduk, lalu disiram pakai air itu, lalu dicuci lagi. Sampai tujuh kali basuhan. Boleh gak diganti dengan sunlight misalnya, sabun-sabun cuci piring? Sebagian ulama katakan ada yang bilang boleh. Tapi kebanyakan bilang gak usah. Tetap cari tanah. Kenapa? Karena ini perintah Nabi. dan katanya ada penelitian, ada penelitian, kalau ada najis-najis yang dikici dengan campuran air tanah, itu lebih bersih. Secara kadar-kadar keumannya itu lebih bersih. Saya gak tahu dah ya, nanti boleh cari penelitiannya. Jadi, tetap pakai tanah. Tanah kan banyak di mana-mana kan. Itu najis berat. Kemudian, kalau najis yang ringan, itu najis dari kencing anak laki-laki bayi yang belum sampai usia dua tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali asih. Jadi, syaratnya dua. Pertama, anak itu belum dua tahun, yang kedua belum makan apa-apa. Kalau dia belum dua tahun tapi sudah MPASI, sudah makan bubur dan lain sebagainya, walaupun baru sembilan bulan, itu kencingnya sama kayak kencing orang dewasa. Nah, jisnya bukan lagi najis ringan, jisnya najis menengah. Clear ya? Nah, cara mencucinya cukup dicipratkan air. Tapi, nyipratin airnya, volume yang dicipratin mesti lebih banyak daripada volume air kencing. Saya ulang. Ketika ada baju kita kena air kencing laki-laki tadi yang masih kecil, belum makan apa-apa, belum dua tahun, najisnya ringan kan? Cara mencucinya cipratkan air. Nah, cara nyipratinnya, volume air yang kita cipratin mesti lebih banyak daripada air kencing. Karena kalau anak baik kan pasti kencingnya gak banyak-banyak kan? Dikit lagi kan. Nah, nicipratin itu mesti lebih banyak volume-nya gitu ya. Walaupun kagak diguyur, beda ya. Kalau diguyur kan pasti lebih banyak dan masih bakal netes jatuh-jatuh. Ini cuma dicipratin aja. Tapi, kadar volume-nya mesti lebih banyak. Basah-basah juga dong? Iya, basah-basah juga. Namanya juga nyuci najis. Oke, itu najis ringan dan najis besar. Nah, sekarang najis menengah. Najis menengah ini selain tadi najis yang berat dan yang ringan. Nanti najis menengah itu terbagi dua. Nah, ada najis yang masih kelihatan fisiknya. Namanya najis Aini ya. Ada najis yang udah gak kelihatan fisiknya. Seperti misalnya ada seseorang kencing di tembok. Lalu temboknya kering. Kan secara kasat mata udah gak kelihatan nih bekas-bekas kencingnya. Tapi kan secara hukum, dia masih najis karena belum dicuci. Kita bahas dulu yang pertama. Yang najis yang masih ada bendanya. Kita secara cuci najis itu najis ini dianggap sudah hilang kalau sudah hilang tiga hal. Yang pertama hilang baunya. Yang kedua hilang warnanya. Yang ketiga hilang rasa. Bau, warna, rasa. Tiga hal ini mesti dihilangkan. Kalau sudah hilang, maka benda tersebut yang tadi kena najis itu balik suci lagi. Tapi kalau masih bau, berarti masih ada benda najisnya. Suci lagi sampai hilang. Begitu seterusnya. Nah, najisnya najis, najis yang tadi sudah tidak ada bendanya, dia sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada rasanya, sudah tidak ada warnanya. Tapi belum dicuci bendanya itu. Cukup disiram air saja. Selesai. Karena sudah hilang baunya, sudah hilang warnanya, sudah hilang rasanya. Jadi intinya mencuci najis mesti hilang tiga hal tadi. kecuali kalau sudah digosok-gosok, tidak hilang-hilang. Seperti noda darah misalnya. Kadang-kadang kalau noda darah itu susah hilang. Misalnya baju putih kena noda darah, itu susah hilang. Ketika sudah disikat berkali-kali tidak hilang-hilang juga, ya sudah. Itu namanya najis yang sudah dimaaf. Najis yang sudah dimaaf. Clear ya? Nanti ada kategori najis yang sudah dimaaf. Itu benda-benda yang seperti binatang yang tidak ada darahnya, semut. itu najis ketika dia mati. Tapi kan dia dimaaf. Clear ya? Ini cara bersuci, jaga ini baik-baik, karena kalau orang rajin bersuci, menjaga kesucian yang menjaga wudhu, lalu menjaga kesucian dari benda-benda najis, Allah puji dia sebagai orang-orang yang bersuci, dan Allah katakan, Allah suka orang yang taubat, dan Allah suka orang-orang yang bersuci. Yang kita bahas tadi adalah suci secara fisik, secara secara apa ya? Secara zohir. Nanti ada lagi suci secara batin. Suci secara batin maksudnya ya tadi hatinya bersih, tentang hati ya, tentang batin, tentang hati. enggak punya dendam, dan lain sebagainya. Itu namanya suci secara batin. Mensucikan batin nanti ada pembahasannya pada saat materi tentang akhlak atau tasawuf. Nanti ada proses pensucian batin. Yang kita bahas tadi adalah proses pensucian zahir. Oke, kira-kira ada pertanyaan. Sampai sini.